Banyak 5 perusahaan usaha kecil menengah atau UKM di kawasan kecamatan Margah Asik Kabupaten Bandung diberikan pembinaan oleh Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 8. Sebelumnya Satgas Citarum Harum Sektor 8 menemukan limba pembuangan yang sengaja dibuang di parit pinggir perusahaan oleh 5 perusahaan tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, Satgas Citarum Harum Sektor 8 memberlakukan penutupan paksa dan pembinaan kepada 5 perusahaan UKM tersebut bersama dinas lingkungan hidup. Setelah dilakukan penindakan dan pembinaan, kelima perusahaan UKM tersebut langsung membuat pengolahan IPAL. Sebelumnya, kelima perusahaan UKM tersebut membuang limba secara langsung ke parit yang berada di belakang perusahaannya. Menurut dan Satgas Citarum Harum Sektor 8 Kolonel Infantri Beluni Herliansyah, sebelumnya pihaknya mendapatkan laporan dari warga sekitar yang melihat adanya perusahaan yang membuang limbah cair ke parit dan anak sungai Citarum. Air limbah tersebut mengeluarkan bau tidak sedap dan menyengat. Mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan sidak dan memberikan himbawan kepada seluruh perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini saya nilai berbahaya kalau cucian itu dibuang langsung ke parit. Akhirnya, saya menurang LH Kalupaten untuk hadil di sini, yaitu kelompoknya Pak Robi. Kemudian disimpulkan oleh Pak Robi bahwasannya, ini kalau tidak diolah dengan baik adalah merupakan penyumbang di tiga yang berbahaya. Pihaknya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar berperan aktif untuk membantu Satgas Citarum Harum dengan melaporkan dalam bentuk dugaan pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan nakal yang dengan sengaja membuang air limbah ke sungai. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV